Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Teknis Ineos Dimana pagi hari ini Kita kedatangan Asus Zenfone Ini dia, udah kebonggah L51 Asus Zenfone L1 Zenfone Live Zenfone Live Jadi Di Zenfone Live ini Di sini dia mempunyai kendala Yaitu Halusnya di charge Itu tidak masuk Dan Tadi saya udah mencoba mengukur Tegangan yang masuk Saya ukur melalui konektor Tapi ternyata Di sini dia ada tegangan Tapi kalau sebenarnya di charge dia itu Tidak ada respon sama sekali Jadi Buat kawan-kawan semua Mari kita Tidak ada Tidak ada Bagaimana cara untuk mengetahui Apakah usahanya Jadi Buat kawan-kawan semua Sebelum kita Melanjutkan video ini Silahkan bantu dulu Like dan subscribe channel kita ini Karena jika kalian sudah Nge-like dan Membantu subscribe Berarti kalian sudah Sangat membantu saya Mari kita selanjutkan Sama-sama Kusada Seperti apa Pengajaannya Dan Pagi hari ini Saya memakai Juga sekalian Multitester baru Yaitu merek Zotek Zotek ZT102 Di bawah Jadi Di bawah Ini sangat simple Dan disini sudah Dibantu dengan Adanya suhu Di Zotek ini Jadi Disini Otomatis Kita cuma menggatuh For Mode Dioda Mode Boozer HZ Saya enggak tahu Ampere ini Mega Ampere ini Dan ini Untuk suhu Jadi untuk Buat kawan-kawan Dulu Yang minat Bantu ini Sangat Mudah sekali Kalau digenggam Bisa dibawa kemana-mana Dan disini Ada juga fitur Untuk Contohnya Ngeset ini Seperti ini Nischel Itu untuk Masuk HZ Itu untuk Masuk HZ Itu Otomatis Dia Itu Persen di atas Disini ada Persen Enggak kelihatan sekali kan kawan Dan Di sini Saya menggunakan Untuk DC Jadi untuk Menerankannya Juga bisa Itu Kalau saya tadi DC HZ Persen Saya enggak tahu Apa itu Persen di atas Karena Saya belum pernah memakai Itu untuk Flow DC Oke Jadi Bukan kawan-kawan Mari kita Tracking Bagaimana Aos yang Masuk di Asus Zenfone Ini Jadi Bukan kawan-kawan Sekalian Dulu Saya mau ngecek dulu Ini Konektor charger Apakah aman Apakah aman Itu kawan-kawan Silahkan Lihat saja dulu itu kawan-kawan ada tegangannya 5,1 berarti ada tegangan dari konektor ini jadi kita pasang dulu saya rakit balik dia dulu kawan-kawan masih harus dari yang menuju dari konektor itu tidak ada kendala jadi cuma jatuh aja dan untuk selanjutnya saya enggak tahu apakah ada pemasalahannya di kabel fleksibel yang menuju konektor charge menuju motherboard atau mesin yang enggak tahu apakah ada kendalanya jadi bukankan-bukankan semua mari kita kita coba charge sambil kita kasih lampu konektor charge itu itu enggak ada padahal udah ku charge dia jadi mari kita tracking dulu berapa arus yang masuk di sini ada konektor arus yang menuju V-boost di sini ada konektor V-boostnya di warna ini ini di samping konektor ini itu ada pin outnya jadi kita coba check itu di bawah minus dia minus 4 dan kita menggunakan mode buzzer dulu atau mode dioda untuk menggunakan komponen yang menuju jalur V-boost ini itu mode dioda bawah dan di sini baru ku lihat ternyata ada kurosi juga kawan-kawan jadi saya coba berhasilkan bubuk kita enggak tahu apakah itu ada labi yang karoknya atau bukan ini kayaknya kita udah buat tas konek air kemarin samanya dan mari kita reaksikan saya coba check dulu apakah aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati